Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk ke materi pertama ya, soal introduksi perencanaan pembangunan. Di materi ini adalah materi yang pertama ya, yang mana nanti kita akan membahas masih konsep dasar sih, apa itu perencanaan, apa itu pembangunan, kira-kira selama ini perencanaan, 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 perencanaan seperti apa? Untuk materi ini, ketika selesai, itu ekspetasi pembelajarannya apa? Itu yang pertama, paling enggak nanti teman-teman bisa mengidentifikasi ya, bahwa perencanaan dan pembangunan itu adalah sebuah studi yang muddisiplin. Karena tentu perencanaan itu enggak bisa dilakukan hanya dari satu bidang ilmu. Bisa kan kata-kota. Kita tentu enggak bisa untuk melakukannya sendiri, kita butuh arsitek. Kita butuh ilmuwan sosial untuk meneliti tentang situasi di kota. Yang kedua, nanti teman-teman paling enggak bisa menjelaskan fokus di perencanaan pembangunan. Kemudian mengetahui perencanaan sebagai proses knowing and doing. Dan yang terakhir, teman-teman bisa mengejabarkan aspek inovasi dan kreativitas dalam perencanaan. Ini adalah kerangka materi kita hari ini. Oke, ada diskursus, ada pengetahuan sebagai seni mengetahui dan melakukan tahap dan model perencanaan, sampai dengan sesuatu perencanaan yang sifatnya inovatif dan kreatif. Gimana sih cara bikin perencanaan yang inovatif? Gimana sih yang perencanaan yang kreatif? Mungkin sebelum kita masuk ke materi ya, ada enggak teman yang mau memberikan hasil bacaannya ya, kira-kira apa yang sudah dibaca oleh teman-teman saya lihat. Oke, kemarin sudah saya kasih itunya ya, lewat setelah kelas. Ngomong-ngomong itu bacaannya juga teman-teman enggak harus sama seperti yang saya kasih. Teman-teman bisa untuk mencari sendiri ya. Tentu itulah alasan kenapa saya ngasih segitu banyak portal belajar yang bisa kalian pakai ya, gunanya supaya kalian bisa cari sendiri. Dan mulai semesta ini saya juga enggak kasih kalian file PDF-nya. Kalau beberapa semesta itu masih saya kasih, nah sekarang kalian harus independen supaya bisa mengunduh jurnal itu sendiri. Mungkin ada yang mau ngasih ini? Nah ini saya lihat ada beberapa yang ketatannya udah banyak nih, mungkin Rerica. Silahkan, Cak. Kira-kira udah baca-baja perencanaan, Cak. Nah, menurut saya, perencanaan pembangunan ini sebenarnya bukan dari jurnal yang pagi. Jadi kan, segini yang menggunakan jurnal lain. Maksudnya, perencanaan pembangunan itu biasanya itu diaturkan dari sentral sebuah negara. Karena asisi dasarnya itu perencanaan serupakan dua bentuk untuk mengatasi kejadian lain, sebuah negara, sebuah negara, untuk mengatasi kejadian lain, sebuah negara, untuk mengatasi kejadian lain. Nah, menurut perencanaan pembangunan dari asionalis itu, menerima kasih bahwa perencanaan pembangunan itu sebuah kumulah kebijaksanaan dan juga program pembangunan itu dimolong masyarakat dan juga sosok untuk mengatasi kejadian lainnya itu secara lebih efektif. Oke, dari Nasya, tadi ada soal ini ya, untuk menanggulan kegagalan. Nah, kalau tadi soal kegagalan itu contohnya kayak gimana tuh? Oke, jadi tidak meeting di objektif ya, gak nemu targetnya. Oke, terima kasih Rica. Ada lagi ya yang mungkin mau memberikan inti-inti dari bahan bacaannya? Ini kalau bisa gak saya tunjuk nih, biar inilah. Oke. Ada yang mau ngasih ini? Ngasih satu dua ya, soal bacaannya? Coba mas. Pertanyaan yang memang baca mengenai tentang perencanaan agar menurut saya, keadaan tahun 2013, perencanaan adalah praktik persisial yang diperkenalkan dari teori yang kompleks. Bagaimana tidak langsung, tapi melakukan sebuah implementasi. Jadi, karena intinya sebuah perencanaan itu emang melakukan sebuah teori, tapi nanti daripada itu adalah sebuah implementasi daripada teori. Oke, faham bukan? Tadi kamu bilang kompleks. Kenapa kok perencanaan itu kompleks? Karena perencanaan kan banyak faktor yang harus diiminkan. Yang harus diiminkan. Mungkin banyak hal dari di politik atau politik, peran-apun, mungkin ada apa-apa pun. Oke, jadi tadi mungkin cukup meng-over juga ya, bahwa mungkin kamu setuju bahwa perencanaan itu lebih disiplin. Oke, mungkin teman-teman kalau mendengar kata perencanaan, kira-kira yang dibayang, kalian itu apa sih yang ada di benak kalian? Apa kira-kira? Kita nanti akan belajar apa soal masa semester ini? Apa? Sikot? Ya, apa? Kira-kira akan belajar tentang apa dia? Bedanya apa tuh? Nah, kalau perencanaan itu disini, dia melihat kata-kata perencanaan itu lebih mengarah pada pemerintah. Yang itu top-down, diragis, seperti itu. Nah, ini juga mencerminkan kalau perencanaan sebuah negara itu juga posisi sosialnya, ekonominya, organisasi negaranya, dan sebagian sosial. Nah, ini juga, apa ya, sebagai pembaruan pengertian dari peserta-peserta edisa yang namanya asurensi sosial. Nah, itu sudah lama banget. Nah, ini mereka mencoba untuk, apa ya, mengertikan kebalian sih perencanaan dari, apa ya, dikada yang baru, atau yang baru. Terus juga ada perbedaan antara perencanaan dan perencanaan. Perencanaan itu, kalau perencanaan itu, kalau perencanaan tadi, perencanaan itu lebih menguruskan antara tujuan dan arah. Tapi kalau perencanaan itu, dia tidak terkongres dengan perencanaan. Oke, terima kasih, Sikot. Sangat bagus sekali. Saya tadi lupa bilang juga, bahwa di mata kuliah ini, kita dari Prodi sedang mengajukan ke BNSP untuk dapat sertifikat profesi. Jadi nanti, kalau sudah jadi ya, teman-teman nanti setelah kalian menyelesaikan studi, kalian bisa mengambil ujiannya. Jadi, nggak cuma dapat sertifikat sarjana, tapi juga dapat sertifikat perencana pembangunan. Nah, kira-kira apa yang diuji, tadi di dokumen, sudah saya kasih soal surat keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Soal kira-kira feel apa aja yang dibutuhkan. Jadi, teman-teman harus kuatai ya. Jadi, saya lupa bilang itu. Oke, ketika dengar perencanaan, mungkin kalian, pasti nggak perencanaan itu, pasti nggak melakukan survei? Ya, pasti ya. Gunanya buat apa? Ya, telah kukur, kira-kira kemarin dari satu periode ini sudah menghasilkan apa? Ya, kondisi masyarakat sekarang bagaimana, ya. Luar hanya masyarakatnya, tapi juga kata-katanya. Ini lagi banyak isu banjir, saya kira merupakan tepik yang menarik soal perencanaan. Kemudian, daftar pengeluaran publik atau negara yang diajukan. Sistem kita di pemerintahan pasti itu berbeda dengan di korporasi. Kalau di sistem yang digunakan oleh negara, itu pasti ketika sebelum tahun baru, itu sudah mengajukan kira-kira apa-apa saja yang akan dikeluarkan oleh negara. Oleh PEMDA atau lembaga-lembaga terkait yang memiliki anggaran. Jadi, saya kira tidak akan semudah itu tiba-tiba di tengah jalan, kemudian mereka mengubah atau menambah lagi kira-kira pengeluaran apa yang harus dilakukan. Makanya di sini, challenge-nya di situ. Kalau sudah terjadi dan tidak ada di pos anggaran, itu akan sangat sulit sekali buat eksekutor ya, untuk kemudian bisa mencairkan anggaran tersebut. Maka, sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan paling tidak menyiapkan kalian menjadi seorang yang visioner. Kalian bisa melihat kira-kira sedepannya ini akan seperti apa. Kalian menjadi seorang leader di situ ya, ketika kalian memutuskan kira-kira apa yang menjadi prioritas dan mana yang mungkin masih bisa dianggulangi. Diskusi antar sektor. Tapi perencanaan yang bisa dilakukan sendiri sama eksekutif ya, mereka juga butuh banyak kolaborasi, kontribusi dari orang-orang yang lain. Akademisi, mungkin juga dari korporasi, dari dananya lewat PPPs ya. Mungkin sudah dibahas di kebijakan publik ya. Mungkin juga dari masyarakat itu sendiri ya. Karena seringkali yang namanya perencanaan itu pasti ada respon-respon yang sangat beragam. Baik yang responnya positif ataupun responnya menolak. Nah, saya kira nanti kita ke Semarang juga pengen menanyakan hal tersebut. Karena saya kira baik di Pemkot dan Pemkot sendiri juga tentu kalau membuat estetika tentang kota, tentang perencanaan wilayah itu pasti ada orang-orang yang mungkin harus dipindahkan. Atau mungkin ada di relokasi tadi ya. Dan itu akan menimbulkan konflik baru di situ. Infrastruktur baru. Infrastruktur baru ini banyak juga mengandung asek politis ya. Kadang kalian datang ke suatu kota nih. Bisa jauh-jauh nih tetangga kita nih. Kok kabupaten ini gini-gini aja? Sudah dua periode padahal. Itu juga bisa menjadi sebuah sesuatu yang tangible ya. Bahwa oh perencanaan ini berjalan. Oh ini ada sesuatu yang berubah. Ya paling gak seperti sekarang teman-teman masuk ada listnya. Ini kapan bangunnya tiba-tiba jadi gitu ya. Atau mungkin ada ini ya. Itu yang sometimes penambahan infrastruktur itu menjadi sesuatu yang sangat terlihat sekali soal perencanaan. And then proyeksi makroekonomi ya tentunya akan seperti apa. Dalam matahulai ini saya kira kita lebih lihat kebijakan yang makro ya. Karena perencanaan itu kalau dari sistem pemerintahan kita ada yang jangka menengah ada yang jangka panjang. Kalau jangka menengah berapa tahun? 5. Kalau panjang? Nah coba lihat undang-undang perencanaannya ya. Jadi bisa dibaca di rumah masing-masing. Nah yang namanya perencanaan ada kata pembangunannya ya. Itu apaan sih ya? Ini ngambil dari buku BNFOX ya. Dari Citizen Development. Ini kalian juga bisa cari. Perencanaan pembangunan. Untuk mengingatkan kalian kembali soal pembangunan ya. Teman-teman kan sudah ngambil teori pembangunan. Nah itu apa sih poinnya? Poinnya adalah ini nih. Ada kata-kata yang saya merahkan atau underline ya. Change. Sesuatu yang berubah ya. Entah itu progresnya. Entah itu ada perbedaan di sana. Sudi perencanaan dan sudi pembangunan itu nanti akan melihat, mendefinisikan, mengkritik, atau mengerti. Terutama tentang mereka-mereka yang terdampak dari perencanaan kita. Jadi melihatnya progress, differentiation, dan lain sebagainya. Jadi perencanaan ini juga saya kira sangat terkaitannya dengan argumen-argumen yang numerik. Maksudnya apa? Jadi sampai terus progres itu kan kita jadi bisa, oh ini sudah berjalan hanya dengan angka kan. Mereka menampilkan sebuah grafis ya. Ini dari tahun satu periode, ini periode kedua. Nah makanya mungkin tool seperti Gapminder yang saya kasih di dua semester lalu, itu teman-teman juga masih bisa gunakan kembali. Untuk melihat progress. Mungkin masih ingat argumennya rolling ya. Even small progress, it's still progress. Even itu cuma naik sedikit, paling enggak itu ada perubahan di sana. Dan itu yang kita studi nanti ya, kita pelajari. Oke. Kemudian ada lakukan global tentang permukiman penduduk 2009. Itu mereka juga mendefinisikan perencanaan itu apa. Ini dari UN Habitat. Ngomong-ngomong, tahu enggak bedanya permukiman sama permukiman? Beda loh. Coba. Kalau permukiman apa? Coba lihat KBBI-nya. Permukiman sama pemukiman. Beda loh. Ya, apa yang kamu temukan sih? Pemukiman. Cara perbuatan memukimkan. Ya. Kalau permukiman itu daerah tentang pemukiman. Nah. Apa enggak bedanya? Dimana? Kalau permukiman itu, sepertinya kalau pemukiman itu bisa jadi cabai, itu enggak ada betul. Ya. Cuma kayak away bisa jadi diri. Ya. Jadi jangan viru ya nanti ya. Jadi beda permukiman tempatnya. Pemukiman itu proses gimana kita pemukiman orang tadi ya. Nah. Menurut UN Habitat, perencanaan itu adalah usaha kolektif. Ini ada tanda kolektifnya. Maksudnya kolektifnya tadi. Dia enggak bisa bergerak sendiri. Dia harus bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan mungkin restu atau mungkin persetujuan anggaran, perizinan dari orang-orang yang mungkin akan terdampak dari adanya percanaan tadi. Kemudian, dia bermain imajinasi. GNS Pongbop begini ya. Imajinasi. Maksudnya gimana? Mereka berusaha nih, melihat walaupun mungkin juga tanpa didukung dengan visual ya. Tapi paling enggak mereka bisa membayangkan. Oh, besok kalau kota ini tidak juga didukung dengan transportasi yang memadai. Saya kira transportasi kalau nanti pemilihan wali kota yang baru mungkin salah satu program yang saya lihat sudah transportasi. Karena sampai detik ini saya kira kalau saya mau kampus masih uswilid. Belum tentu ada bemo. Kalau naik bus juga harus nyatin botol. Jadi, kalian harus salah satu aspeknya adalah imajinasi. Lalu, itu kembalikan kembalikan kepada fokus kerja kalian nanti ketika PKL. Misalkan nanti ada yang dapat soal ketenaga kerjaan. Lalu, imajinasi kalian tentang kota, tentang provinsi, tentang kerana kekerjaan itu seperti apa. Jadi, kalian harus bisa mengimajinasikan. Karena apa dinamika perubahan itu selalu terjadi. Misal sekarang nih, di era digital seperti sekarang, itu saya kira sangat sulit sekali bagi saya untuk melihat perbedaan mana orang yang bekerja, mana yang pengangguran atau tidak bekerja. Sekarang bedanya bagaimana sekarang? Segampang itu enggak? Seperti di masa lalu. Lebih sulit sekarang. Karena sekarang banyak platform-platform yang memudahkan mereka untuk bekerja tanpa harus menjadi pegawai, kan? Nah, apa itu disebut pengangguran? Jadi, mungkin statistik kita soal ketenaga kerjaan itu juga harus diubah persepsinya. itu salah satu contoh aja. Jadi, kalian teman-teman harus bisa mengimajinasikan di situ. Jadi, baik kebijakan apapun ya, BPJS apa, mereka juga harus bisa mengimajinasikan. Termasuk alur administrasinya, prosesnya, bagaimana mengurus ini dan itu alur dari orang yang mendapatkan layanan, itu kita juga harus mengimajinasikan. Yang fokus dari proses tadi akan kita lebih pelajari di kelas administrasi pembangunan. kemudian mencari prioritasnya. Karena everybody masih punya prioritas sendiri-sendiri. Nah, apa sih yang kemudian diimajinasikan bisa dari investasi, konservasi, permukiman, atau di pasur strategis. Jadi, sekarang ini kalau kita pelajari di negara maju ya, sorry, negara dengan pendapatan tinggi ya, negara maju biasa banget. Kalau orang yang hidup di kota metropolitan, itu harusnya wali kotanya itu berusaha untuk mendorong warganya supaya nggak beli rumah. Dan itu harus dilakukan. Coba bayangin kalau semua orang punya rumah. Kemana sawah kita, ya, kemudian kita akan makin macet, ya, karena space-nya itu nggak mendukung untuk kita membuat rumah. Jadi, mungkin sekarang harga rumah mahal, ini salah satunya itu juga salah satu dari bentuk intervensi pemerintah supaya masyarakat nggak segampang itu untuk punya rumah. Dan itu perlu dilakukan. Kenapa? Tadi, kita punya keterbatasan soal wilayah tadi. Ada info strategis di sini ya. Nah, jadi tadi yang mau saya bilang adalah intinya perencana itu ngapain sih? Kita utak-atik apa sih? Utak-atik ruang. Ruang itu mau diapakan, ya. Oh, ini wilayah yang mungkin harus mendapatkan keterbukaan penghijauan, norong terbuka hijau. Oh, ini adalah alur transportasi. Oh, ini ada sekolah, ada rumah sakit. Ya. jadi seorang perencana dari suatu kota itu juga harus lihat bahwa kalau ada satu daerah yang di situ nggak ada fasilitas yang basic need seperti rumah sakit, sekolah, ya mungkin orang di sana akan mengalami kesulitan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat main ke Kalimantan Tengah. Di situ saya ketemu dengan manajer rumah sakit. Dan dia bilang, kalau di sini, mas, ketika ada lawangan dokter, CPNS dokter, jumlah lawangan sama jumlah yang daftar itu banyakan lawangannya. Jadi dokter-dokter kita masih banyak yang nggak pengen keluar dari Jawa. Jadi tanya kayak gitu. Jadi, kalau kalian daftar sebagai dokter ke luar Jawa, itu pasti keterimanya. Karena dia lebih besar lawangannya. itu yang harus diintervensi sama perencana. Mungkin universitas juga harus mendorong funger ini ya. Karena di sana dikit banget dokternya, apalagi yang dokternya udah spesialis. Jadi, kalau orang sakit, kalau nggak ada dokternya, antar dia dirawat dengan cara adat ya, atau kalau dia punya uang, dia baru bisa ke Jawa atau ke luar negeri. Misalkan kasus seperti itu juga harus kita perhatikan ruang-ruangnya. Next, kita juga lihat perubahan dari masa ke masa termasuk relasi sosial-sosial di dalamnya. Jadi, dari perencanaan tadi, pembagian-pembagian wilayah dan sebagainya, itu juga nggak hanya bentuk bangunannya aja, tapi juga ada hubungan sosial di dalamnya. Mungkin juga ada kepentingan politik. Mungkin teman-teman pernah saya ceritain nggak soal daerah Pecinan? Udah pernah cerita belum ya? Belum ya? Tau nggak daerah Pecinan itu buat apa dibangun di era Suluarto? Di zaman Ode Baru? Ada yang tahu? Karena di era Perang Dingin, ketika waktu itu juga masih banyak dua kubu ya, saling bisa teruk, dan salah satunya adalah Partai Komunis, yang dulu sering diidentikan dengan masyarakat Tionghoa, maka di situ ada kepentingan politik dari perencana untuk membuat satu daerah yang kita sebut sekarang namanya daerah Pecinan, yang bangunannya sangat Chinese culture sekali, mungkin di Surabaya itu ada di Kiyakya ya, yang sekarang itu berbeda, dulu ketika di zaman dulu orang-orang yang keturunan Tionghoa, mereka tinggal di sana. Krasis? Yes. Karena ada kepentingan politik di sana. Karena ada juga kebijakan namanya bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu maksudnya keluarga kamu itu ada afiliasi nggak dengan Partai Komunis, dengan Tionghoa, dengan Rusia, dan sebagainya. Itu mereka di sana ya. jadi kita juga harus melihat relasi dari perubahan dari masa ke masa. Mungkin juga kalian bisa meneliti juga soal perencanaan bagi yang mau mengerjain penelitian skripsi tentang perencanaan. Kok bisa sih sekarang daerah Surabaya Utara itu bisa hidup masyarakat yang multi-etnus? Ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Tiongkok, itu Tionghoa, Arak, tapi bisa tinggal bareng. Walaupun itu bukan berarti dari lainnya terkata rapi ya. Karena saya kira Ibu Wali Kota di periode sangat sulit sekali untuk mengubah Surabaya Utara. Karena kalau lewat sana sudah lampu hijau, itu kalian tetap harus lihat kanan-kiri ya. Karena orang masih senaknya di situ ya. Nah, itu kalian juga bisa pelajari tentang culture tadi. Karena hubungan relais sosial tadi, itu juga bentuk mungkin ada intervensi pemerintah juga. Jadi saya kira kemarin Surabaya ada lembaga riset yang meneliti soal ini ya, kejendirian diskriminasi Surabaya tergolong bagus. Sementara Jakarta solitusnya jelek. Bahkan di Surabaya ini kalau ada diskriminasi langsung viral dan langsung dilaporin ke pemerintah juga. Misalkan kemarin ada yang soal warga tadi ya, jadi warga ada pribumi dan sebagainya itu ditambah harus nambah iuran ya, itu langsung dilaporkan. And then dia juga menjawabkan tangan di masa depan, pastinya ya. Yang saya mau bilang di sini, climate change is real dan kita harus melakukan sesuatu terhadapnya. Yang sayangnya di produk kita yang bahas soal lingkungan itu dikit banget. Makanya saya kasih saya berikan teman-teman tadi supaya teman-teman mungkin juga tertarik bahas lingkungan. Ya. Saya kira juga banyak aktivis di sini ya, teman-teman ya. Nah ini saya ngambil dari HyperbN Jokes ya. Jadi perencanaan itu kalau dilihat dari timeline-nya sedi pembangunan, dia berada di sekitar era neoliberalisme. Karena pada waktu itu mereka juga sudah terbebas dari penjajahan, sudah lebih bisa independen, tidak lagi terlalu tergantung ya. Ini kan masih era modernisasi, mungkin sudah dijelaskan di teori pembangunan ya. Langsung ke dependensi. Nah perencanaan itu masuk di neoliberalisme sampai sekarang. Ini ya. Dan argumen dari Belen Sox juga menarik ya. Karena mereka juga bilang bahwa ada kecenderungan studi yang cukup kontras antara studi pembangunan dan studi perencanaan. Kalau studi pembangunan itu dulunya fokus pada negara bagian ketiga, kalau perencanaan itu mesti dulu di inisiasi oleh negara-negara yang sudah high income atau middle higher income. Bisa dikatakan lebih maju, lebih advanced daripada kita. makanya perspektifnya sangat berbeda. Oke, kita lanjut ya. Di paper yang saya kasih ya, studi perencanaan itu disebut sebagai studi yang interventionis. Tadi kayaknya udah sedikit dibahas sama Cikot ya. Kira-kira kenapa kok studi perencanaan disebut sebagai studi yang interventionis? Saya kira kenapa? Nah, coba dan itu catannya banyak loh. Mungkin bisa ngasih gambaran. kalau nama itu pengalaman yang interpeziotis itu saya baca dari jurnalnya terlumasi. Ya. dibawah tersebutkan perencanaan itu harus saya berdasar berdasar kepada bukti yang sudah ada di belakang. Terus jadi itu juga dibelajari dari sebab alifatnya bagaimana nanti ke depannya gitu. Oke, lebih tapi ada kata interventionis. Apa maksudnya? Intervensi. Maksudnya apa tuh? Yagi. Oke. Yang disebut sebagai interventionis itu adalah bagaimana mereka melihat kondisi ini tentu belum ideal dan bagaimana mereka bisa melakukan intertensi supaya ada perubahan. Contoh nih, kenapa sih kok repot-repot bikin kampus merdeka, merdeka belajar? Karena sekarang satu Indonesia yang paling banyak penganggurannya di mana coba? Di level apa? Dari sekolah itu. Di mana? SMK. Padahal aneh ya. SMK tuh yang belajarnya sangat teknis, tapi penganggurannya paling gede. Jadi SD, SMP itu juga lebih banyak penyerapan tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang sifatnya buruk ya. Pekerja kasar. Sementara persentase pengangguran S1 atau yang lebih tinggi juga lebih banyak. Walaupun kita juga gak satamertat langsung menerima. karena seperti saya bilang tadi yang definisi pengangguran itu saya kira terlalu berubah. Nah makanya diberikan intervensi. Ada intervensi yang harus dibuat di sana. Jadi melihat sesuatu oh ini belum ideal ada sesuatu yang bisa lebih baik dilakukan maka bentuk intervensi yang kemungkinan besar itu juga mereka akan menghentikan praktik-praktik yang sudah lama. itu ya. Fingerprint itu bentuk intervensi ya? Buat apa? Nah tadi Daniel juga mungkin ada benarnya evidence-based. Selama ini mungkin bukti kalian masuk kelas itu juga saya kira gak sama dengan yang alih tangan-tangan kan? Apalagi kalau kalian noticeable orangnya. Ini bukan seksis atau apa tapi kalau yang rambutnya gundrong atau anaknya gimana gitu pasti kelihatan kan kalau gak masuk. Nah itu juga bentuk intervensi. Baik untuk mahasiswa atau dosennya. Misalkan oh sekarang banyak laporan kelas-kelat ya. Sekarang dengan adanya ini ketahuan dong siapa yang telat siapa yang itu kan? Oke ya. Itu bentuk intervensi. And then tadi Daniel ada poinnya juga mereka memberikan evidence and reasoning. Jadi perencanaan yang bagus tentunya perencanaan yang berbasis pada bukti. Dan bagaimana untuk mengumpulkan bukti tadi dan itu kalian teman-teman harus pelajari terutama soal fokus studi yang akan teman-teman lakukan. Gimana cara mengumpulkannya? Misalkan kamu dapat apa? Fokus studimu apa? Jadi kalau dapat apa? UMKM. Cara cara menemukan evidence-nya kayak gimana kalau UMKM? Coba perencanaan UMKM contohnya. Ya paling simple kalian lihat paling enggak lihat data UMKM berapa pendapatannya berapa kalau misalnya menemukan. Tapi kita tentu juga enggak bisa percaya gitu aja. Kita harus lihat UMKM ini misalkan kalian datang ke mungkin salah satu unitnya kalian lihat produknya. Oh produknya kayak gini kira-kira bakal laku enggak packaging kayak gini? Kira-kira bisa bersaing enggak dengan supermarket mini atau supermarket? Nah itu harus teman-teman harus bisa membuat evidence dan listening seperti apa? Bagian di lingkungan misalkan. Mereka juga bisa harus melihat ini ya. Harus melihat sesuatu yang sifatnya evidence listening. Salah satunya mungkin penggunaan plastik atau mungkin sekarang banyak isu virus ya. Saya kira takaran apa namanya takaran kimia dalam suatu protes juga harus dilihat. Pemberi listening di situ. Itu yang teman-teman harus pelajari ya. Muli disiplin. Itulah gunanya teman-teman nanti ketemu sama LSM ketemu sama korporasi supaya dapat perspektif. syukur-syukur kalau dapat nalasumber yang sangat pertentangan. Saya kira di Jawa Tengah banyak sekali yang bertentangan ya soal pembangunan pabrik semen misalkan itu kan bisa dilihat. Sampai sekarang masih tetap protes kan. Banyak warga yang protes lah itu teman-teman bisa lihat. Kalau perspektif dari orang-orang yang mungkin belajar tata kota atau panologi banyak taman itu mungkin bagus estetik dan dia bisa dianggap indah sehingga dapat banyak award dan sebagainya. Tapi bagi orang yang belajar ilmu sosial dia belajar soal sesuatu yang progresif mereka melihat mungkin warga kota yang dipindahkan di lokasi mungkin akan kesulitan untuk mengakses perekonomian misalkan jualannya dipindah disini tempatnya sepi itu seperti apa jadi kita harus banyak menemukan multidisiplin salah satu caranya nah di Semarang kan juga banyak kampus-kampus ternama kontak aja peneliti-penelitinya kalau bisa jangan ngontak orang fisip lagi tanya orang ekonomi tanya orang hukum tanya orang lingkungan dan sebagainya oke and then perencanaan juga soal knowing and learning ya mengetahui dan mempelajari jadi perencanaan itu kita harus punya sikap bahwa kita ini belum tahu kita mencari evidence disana jangan mengandalkan asumsi harus nyari evidence dari disening ya tapi sometimes ada masalah dalam papernya Davodi akan menimbulkan masalah ketika bukti dianggap sama dengan fakta nanti kita bahas maksudnya apa disitu ya oke kita naik ke sana dulu ya nah ini juga salah satu riset artikel bagus dari The Conversation bisa dibaca nanti kita butuh lebih banyak pemimpin yang menggunakan riset sebagai dasar pembuatan kebijakan yang selama ini belum banyak dilakukan bahkan banyak berita-berita menarik dari The Conversation ini yang mengover soal penelitian-penelitian yang sifatnya politis namanya seperti apa jadi penelitian hasil itu sudah ditutupin sebelumnya jadi ini pasti bagus dan sebagainya jadi pilihlah juga mungkin minggu tahun ini ada election juga kan ya mungkin salah satunya memilih pemimpin yang berdasarkan riset oke tentang teori pencanaan ini kritik-kritik tentang teori pencanaan jadi studi-studi yang di cover di Davodi disini ya itu banyak melihat perencanaan itu dikritik sebagai studi yang anti-realis karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan oke kita mungkin digik dulu ya oke kita lanjut ya jadi ini ada jadi para ilmuwan yang realis itu banyak mengkritik bahwa studi perencanaan itu seringkali tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ini kemudian sama Watson diberikan argumen mungkin setidak samaan antara teori dan praktik itu salah satunya karena studi ini berasal dari jenis dua negara yang berbeda jadi saya sempat bilang bahwa studi pembangunan itu banyak fokus pada negara-negara yang baru sementara perencanaan pada negara-negara yang lebih advance contohnya seperti apa contohnya misalkan gak usah jauh-jauh ya di Jawa Timur ini mungkin kalau studi perencanaan bilang bahwa kebutuhan dasar itu harus disediakan dan harus ada harus ada rumah sakit harus ada sekolah dan sebagainya tapi ketika kita melihat pada negara-negara yang sifatnya masih belum terbiasa dengan perubahan maka mungkin rasa apa ya rasa kebutuhan mereka soal kesehatan kebutuhan mereka tentang pendidikan itu masih minim udah KKN belum? kok belum ya? bakal KKN gak? bakal KKN jadi kalian coba deh saya terakhir ke Jember ya disana sudah ada rumah sakit sudah ada puskesmas tapi yang melahirkan dengan menggunakan cara-cara adat cara-cara adisional itu masih banyak padahal itu fasilitasnya udah disana jadi ini salah satu argumen yang dikeluarkan oleh Wacken mungkin budaya itu sangat mempengaruhi planning sama realisasinya itu menjadi berbeda karena ada hal-hal yang harus kita atasi bersama peridikan tinggi juga ini saya sering banget nih ketemu sama orang tua orang tua juga terutama nanti ketika masa pendaftaran kampus kenapa masuk sini jawabannya selalu saya gak mau anak saya jauh-jauh atau anak saya nanti ya paling gak dia sekolah abis itu dinikahkan dan sebagainya padahal salah satu fungsinya education itu increasing human capabilities human capital human potential sehingga mereka bisa menjadi mandiri independent dan besok-besok gak membebani negara tapi gak ternyata gak semudah itu langsung bisa dilakukan karena tadi ada banyak faktor-faktor yang saya kira mindset-nya kulturnya itu sangat berbeda so pemahaman walaupun gak langsung ada perencanaan pemahaman seperti liberalisme feminisme itu sangat sangat berhubungan sekali nanti ketika implementasi kita lanjut nah ini argumen dari Ben Fudgeberg soal soal bagaimana dia membela teori perencanaan ya dia bilang bahwa perencanaan itu bukan ilmu yang sederhana bukan seperti kita bukan artificial intelligence kalau komputer kamu buka hp kamu buka setting ya kamu on off notifikasinya itu komputer pasti akan langsung nurut ya tapi kalau manusia misalkan ada anak yang dia tidak mau apa namanya dia sulit bergaul tuh sulit komunikatif kamu buka settingnya ada gak tombol sosialnya di on off ini gak ada ya jadi jadi perencanaan itu walaupun dia masih dia juga punya sistem input output ya ada sistem feedback tapi tetap yang namanya manusia itu jelas berbeda gak sepenuhnya dengan melakukan pengadaan semuanya akan bisa langsung berjalan dengan optimal ya kompleks membaur tidak langsung tidak langsungnya ini yang yang kemudian kita butuh untuk melakukannya tahap demi tahap nih ya the role of the role of dia bilang is not to be constructive in proactive manner the goal is problematized planning by exposing the view social political alternative process jadi tentu adanya teori perencanaan itu juga semakin berkembang tadi seperti Sikot bilang jadi perbedaan terminologi design dan juga perencanaan yang ternyata di dalam studi yang dibaca oleh Sikot tadi sangat berbeda sekali kultur baik top down maupun bottom up nya oke kita next lagi nah ini kita kerap kali dapat kritik ya dari kaum akademisi ini teori gak sama dengan taktik well ini ada argumen dari Peter yang saya kira bagus sekali jadi memang teori itu adalah kritik revisi dan penambahan pengetahuan dari masa lalu jadi teori itu tentu juga teman-teman harus lebih kritis melihat masanya dia ada dimana teori gak sama dengan taktik ya memang tergantung karena mau gimana-gimana sometimes teori kan dibentuk dari taktik yang dilakukan di masa lalu makanya teori itu harus berubah bersifat politis tergantung siapa yang mungkin disana sedang berkuasa siapa yang memimpin dan sebagainya ada pembekayaan definisi definisinya bisa beda interpretasi apalagi pertanyaan pertanyaan dari perencanaan tentu sangat beda-beda definisi juga beda oke next teori cenderung tertinggal dari praktik inovasi dan praktik juga terkadang tertinggal dari teori ini juga terjadi terjadinya bagaimana terjadi misalkan di dokumen RPJMD CPJMN dunia sudah bilang tentang SDGs dunia sudah bilang tentang climate change soal industri 4.0 yang over discuss over discuss ya semua-semua ngaku seminar 4.0 tapi seminarnya masih tanah tangan nggak tahu pro-nya dimana jadi ini yang harus dilihat juga banyak sekali nanti kalian coba sebelum PKL kalian baca RPJMN baca RPJMD dan harus berpikir skeptis kenapa karena banyak banget bahan-bahan di sana yang nggak update salah seri-seri terbaru bahkan kemarin saya juga sempat mengadiri RPJMD Gubernur Jawa Timur instruksi ke ASN-nya apa coba Gubernur Jawa Timur menginstruksikan ASN-nya supaya tidak copy paste perencanaan 5 tahun lalu ke 5 tahun sekarang coba mencari di media jadi nanti ketika teman-teman baca RPJMN baca RPJMD teman-teman harus sifat skeptis karena banyak banget taktik di sana yang saya kira tidak dilakukan dengan akademis tidak dilakukan secara up to date kemudian agar berlambat signifikan teori harus dibawa oleh kekuatan sosial jadi ada tentu harus punya dukungan di situ ya dukungan untuk membuat dunia menjadi lebih baik nah ini juga buku yang mungkin nanti kita bahas di pertama beberapa minggu lagi jadi di resim di daerah itu tidak koheren atau monolitik tapi mereka punya perantara jadi kita harus bisa melihat bahwa terutama dalam sisi pencanaan suatu daerah atau wilayah itu juga kita melihat kekuatan-kekuatan yang sifatnya informal let's say misalkan seperti kekuatan-kekuatan yang saya kira mendefinisikan apa yang baik apa yang buruk ya usah jauh-jauh deh kita lihat misalkan sekarang kemarin kan kalian main ke Bandung ya kan hampir semua programnya itu ada kata-kata religiusnya jadi disitu kalian juga lihat bahwasannya ada perantara disana mungkin perantara yang membuat pemimpin daerah itu tadi menang jadi definisi good and bad itu tiap perencanaan pasti berbeda tergantung dari bagaimana mereka menginterklastikannya para perencana tadi jadi sifatnya dia abu-abu ya abu-abu disini dan sesuatu yang bersifat belief seperti agama kultur itu bisa menjadi sesuatu intervensi yang kuat di masyarakat Indonesia terutama misalkan nih apa sih pendapat kalian soal ini ya soal industri pertelevisian tentang wacana memblokir satu lain yang streaming bahkan menyebutnya haram pendapat kalian gimana nah negara ini saya kira punya 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 dua kekuatan yang saya kira pengikutnya itu banyak kekuatan nasionalisme ini dianggap nasional nasionalis ini gak dianggap nasionalis gak sesuai budaya kita yang satunya dikasih agama itu pasti banyak pengikutnya disitu walaupun kalau kita lihat dari perspektif teori teori ekonomi misalkan mungkin mereka melakukan intervensi tadi adalah suatu hal yang wajar kok bisa wajar jadi di dalam ekonomi kan ada supply demand siapa yang bisa menyediakan servis yang dicari banyak orang maka dia akan dipilih siapa yang bisa melakukan inovasi maka orang akan datang ke situ mungkin kalian mungkin gak bisa melihat dari intervensi tadi sifatnya nasionalis agamis tapi mungkin ada beberapa bagian dari pemerintah yang pengen melindungi pemain-pemain televisi kita salah satunya intervensi negara tadi kan menghentikan pasar bebas tadi sekarang banyak banget kan streaming ada yang ini ada yang ini ada yang ini bahkan sekarang ada yang baru tiap e-commerce bahkan sekarang punya rencana untuk bikin streaming juga sekarang kita lihat pasar pasal pertelevisian perencanaan pertelevisian diantara kalian berapa persen yang masih nonton TV ada gak ya ada mungkin tapi yang nonton rutin gitu ada gak siapa sih diantara kalian yang sekarang kalau zaman dulu ya zaman saya kecil kalau mau nonton acara tertentu kita sampai menunggu-nunggu siapa sih sekarang yang masih nunggu acara gak ada tapi tetapi pemain lokal kita gak siap pertelevisian kita gak siap siapa yang mau produksi siapa yang mau bikin konten dan sebagainya gak siap maka dari itu mungkin salah satu yang bilang bahwa lainan streaming itu haram ini ilegal banyak konten dewasa mungkin alasannya adalah ekonomi who knows gitu kan karena gak bisa bersaing ketika dalam market kita gak bisa bersaing maka pemerintah mengintervensi kan itu tadi ya jadi banyak perantara disana banyak perantara saya kira tentu dalam kontensasi politik dalam kota kenapa sih kalau calon ini dekat dengan sport-sopak bola ya mungkin simple alasannya karena jumlahnya banyak jadi kita harus juga paham tentang pemain-pemain agensi-agensi yang ada di kota tersebut yang berpengaruh di kota tersebut karena saya rasa baik di kota Surabaya Semarang atau Jakarta itu pemainnya berbeda-beda dan yang punya kekuatan itu juga beliefnya juga berbeda oke ya ada pertanyaan gak sampai sini oke ini Scott Davody yang saya kira bagus juga ya ini juga Davody ini mengkritik juga kita gak bisa sepenuhnya evidence-based tapi juga kita harus inform karena apa karena evidence-based itu tentu juga bukti atau data yang dikumpulkan itu juga mungkin persepsi antar orang itu juga berbeda jadi kita gak kita juga harus skeptis ketika menerima sesuatu bahwa itu yang itu yang sudah up to date itu yang sudah baru tapi mungkin nilainya berbeda disitu disitu amin gak jadi mending kita inform daripada hanya berbasis dari evidence karena menemukan evidence tanpa kita bisa inform itu juga berbeda nanti saya bahas di pertemuan inilah planning policy namanya soal apa yang disebut sebagai inform citizens apa yang disebut sebagai inform policy makers karena ini argumen dari Davody gathering evidence it's not the same with being informed jadi mengumpulkan bukti aja belum tentu dia inform oke kita lanjut ya nah tadi ini masuk ke development planning as knowing masih inget di IKW gak yang saya kasih di EGO masih inget di IKW gak segitiga di IKW ini hubungannya jangan lupa ini ada hubungannya nih nah paling bawah apa data informasi knowledge wisdom perencanaan ujung-ujungnya itu tentang kebijaksanaan gathering evidence tadi ya itu baru masih sampai dua level di bawah data dan informasi tapi untuk inform knowledge di sini ya dia tentu harus punya skill yang berbeda ya baru kita bisa melakukan bijaksanaan dalam melakukan perencanaan ini ada beberapa bagian dari knowing dan doing yang ditemukan sama ini ya jamundi tadi kita harus bedakan knowing what what yang sifatnya kognitif teoritis ya sama how ini berbeda ada yang bisa ngasih eksempel gak jadi perencanaan itu saya kira kita menemuk awalnya kita menemukan buat dulu buat misalkan penganggilan masih tinggi what masih banyak masyarakat miskin what masih banyak tindakan kriminalitas dan sebagainya baru kita ngomongin ke how dan knowing what kenapa kok kemarin kemarin kita dengar program yang cukup unik melihara ayam sholat berjamaah itu mungkin salah satunya adalah knowing what endnya pilihan moralnya jadi mereka punya definisi good bagi perencana pembangunan di daerah tadi ya ini nanti ada gambarnya ini ya nanti ya jadi data tadi itu masih data informasi itu masih digathering untuk mencari what ketika knowledge kita sudah tahu what kita bisa menentukan how tapi kita dipengaruhi sama knowing what end ini kita dipengaruhi oleh apa yang menurut kita belief tadi ya apa sih yang persepsi kita tentang hal tertentu itu pasti berbeda tentang bagaimana perempuan berkarir misalkan bagaimana seorang bagaimana kota itu harus hijau harus anak penjalan kaki itu berbeda-beda dan terakhir kita baru doing kita masuk satu ya knowing what nah ini dia ini argumen yang menarik fakta dan informasi gak selalu dapat jadi bukti kalau dia tidak melalui proses konjungsi yang dia membandingkan berbagai perspektif di dalamnya jadi misalkan nih saya ngasih satu lembar data atau informasi saya kasih ke sikot saya kasih rica saya kasih inara pendapatnya mereka apakah sama pasti beda jadi harus ada ini ya ada konjungsi dengan informasi lain ada proses comparing nah inilah kenapa saya juga ajak teman-teman terben karena ada banyak sekali proses comparing dalam perencanaan informasi bukti informasi yang mengandung kebenaran untuk klausur dari sebuah preposisi ya kemudian bukti mempunyai peran ketika kita berusaha untuk memahami pengetahuan atau menangkap rasionalitas ini tentu teman-teman harus lihat ini dia maka karena banyak ngomongin bukti disitu ini disebut sebagai evidentialist approach ya pendekatan perencanaan jadi yang benar-benar mungkin sangat didominasi oleh gathering data gathering evidence tadi ya oke knowing what knowing how kalau tadi knowing what itu tentang apa oh ini tuh how itu tentang gimana caranya gimana caranya ya misalkan kita ngomongin soal jadi topiknya apa aja ya ekonomi kreatif ya itu yang namanya kreatif ekonomi kreatif itu kan pasti berdasar pada kemahiran kemampuan seni bener-bener gitu ya industri kita pasti mengharapkan orang-orang yang punya skill banyak ya terutama di era seperti sekarang dia mampu menggunakan banyak software mampu membuat karya ya nah perencanaan itu pasti dia harus bisa meng-inlandkan antar sektor sehingga tujuan tadi membentuk industri kreatif itu bisa terwujud coba coba bayangkan gimana caranya kita bisa bikin daerah yang fokusnya pada pariwisata tapi kalau daerah tadi gak punya SMK pariwisata bisa bayangin gak jadi antar sektor tadi itu harus sama-sama ketemu sehingga mereka punya perencanaan yang bisa memproduksi manusia ini seperti yang kita inginkan dan itu karena kita ngomongin tentang kemahiran kemampuan dan seni itulah kenapa jadi perubahan perubahan kebijakan pejikan kita sekarang ini ya sangat banyak sekali yang banyak masukin traksek fokus presiden juga lebih pada sekolah vokasi karena mungkin salah satu alasannya adalah tadi evidensi dikumpulkan adalah masih banyak orang-orang yang pengangguran atau income-nya rendah masyarakat yang tidak killful yang banyak dari mereka juga banyak kemudian memilih untuk bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja yang tidak terampil berbeda kalau kita kita menerima banyak yang bekerja terampil ya dia disebut sebagai dalam bahasa Yunani knowing how itu teknos teknologi misalkan itu pernah saya bahas di kelas e-blog teknologi itu berasal dari kata Yunani teknos dan juga logos ada teknik dan logosnya adalah logik jadi tentu kita harus pakai logik ketika kita juga ngomongin tentang teknik logiknya sebenarnya kayak apa tadi tadi ya gimana caranya kamu bisa meningkatkan angka harapan hidup tapi kalau DRM tidak memproduksi orang-orang yang bisa bekerja di sektor kesehatan gimana caranya nggak bisa jadi harus inline terutama kalau kita ngomongin soal ekonomi kreatif harus punya banyak skill dan sebagainya interventionist tadi saya bilang kondisi itu harus berubah kemudian tergantung pada kemampuan fisik seseorang atau kemampuan sesor informasi kenapa kalau kita perlu untuk melihat keadaan fisik jadi seseorang juga karena penting di dalam beberapa sektor karakteristik fisik itu perlu contohnya kalau kita mau bangun banyak koyak tentu kita juga harus punya orang-orang yang punya kemampuan fisik tertentu tinggi berapa kemampuan fisik sensor informasi semakin terbiasa semakin mahir maka frekuensi menjadi penting jadi sama seperti teman-teman ini ketika kita fokus pada manusia maka manusia itu kita harus berpikir by design ketika dia kecil sampai dewasa itu kita mau melakukan apa dengan anak tersebut sehingga pada akhirnya mereka akan bisa menjadi pribadi yang sesuai dengan harapan kita menjadi sumber daya yang unggul tadi dan konsekuensi kesalian ini bisa berdapat oleh dendakan menjadi perencanaan knowing how ini tadi sudah saya banyak bahas terkait dengan tuduh and in doing ini bagi bijaksanaan telah menguasai know what dan know how nah kita sekarang banyak banget jadi dalam akhir-akhir ini departemen juga melakukan redesign kurikulum dan banyak banget mantapule yang saya kira sama ya gak sih kalian merasa gak mantapule yang yang sama itu ya itu yang kita coba untuk ini ya sesuai mencoba untuk menyesuaikan dengan industri kita menyesuaikan dengan kebutuhan dasar kita ya nah ini kenyataan banget kode moral kepercayaan budaya sampai-sampai kita punya dalam pendidikan kita ada agama satu ada agama dua mutunya aja moraliti ya tentu visinya tadi karena what endnya itu tadi ada moraliti tadi ya berbeda saya kemarin berbincang dengan ini juga dalam mendesain seberdaya manusia berbincang dengan beberapa kampus ya soal bagaimana mereka mendesain lulusan sarjena mereka nah saya ingat banget salah satu diskusi yang menarik pada waktu itu adalah tentang mata kuliah etika kalian dapet etika gak? di semester berapa? satu nah ada kampus yang menaruh mata kuliah etika di semester tujuh atau delapan tau gak alasannya apa? jadi taruh di semester akhir etika itu tadi salah satu alasannya adalah kalau ditaruh di semester satu mungkin argumennya adalah ini anak masih kuliah beberapa tahun lagi jadi ketika dia menerapkan etika dia masih bingung karena pengetahuan dia soal praktik itu masih kurang tapi sebelum dia masuk ke dunia kerja which is dia berada di semester akhir baru dikasih etika let's say dokter dia punya skill ya suntik minta orang kek apa kek tapi dia terakhir sebelum keluar ke apa namanya ke lapangan pekerja dia dikasih etik dikasih agama agamanya juga terakhir ya jadi corenya dulu itu diharapkan ya jadi kita tuh harusnya memikirkan diri kita jadi saya ini by design ya saya adalah produk prodigy ini beberapa tahun yang lalu dan saya pengen berproduk yang sekarang gitu ya oke kita sampai sini ada pertanyaan gak oke ini ini saya sering bahas juga ya spesifikasi spesifikasi ini tergantung tergantung dari apa yang kalian percayai apa yang kalian anggap itu sebagai sesuatu yang benar ya tapi disini saya mau ngasih pemahaman soal kapan sebagai seorang sarjana organisasi publik kita harus bisa berpikir kapan berpikir politik kapan berpikir kebijakan sudah pernah dibahas dengan sebelumnya atau gak perbedaan berpikir politik dan berpikir kebijakan berpikir politik itu adalah ketika kita berpikir soal penerimaan kita kita berpikir soal lektabilitas atau kepentingan ruangan kita contoh nih saya ngambil satu kebijakan kemarin kalau gak salah impuan mengadakan diskusi soal donasi benar gitu ya disini ada gak yang kontra sama donasi nanti teman-teman bakal bahas di Marang nah kalau kita berpikir politik maka yang kita pikirkan adalah golongan kita kepentingan kita maka penerimaan tentang donasi ini per example nih penerimaan tentang donasi adalah waduh nanti berjumat dong saya belajar biat-biat nanti anak kita gak bisa terima nah anak dari keluarga macam kita itu sudah berpikir politik jadi secara dalam alam bahwa saudara mereka mereka punya karakteristik setiap orang itu udah beda ini anak dari sekolah bagus masa dia harus lanjut ke sekolah tidak bagus itu berpikir politik ya kalau dia berpikir kebijakan dia lebih mengedepankan kunci publik walaupun itu akan tidak disukai banyak orang paham gak maksud saya ada yang gak paham gak sekarang kita lihat kenapa sih pak presiden mengambil kebijakan yang gak populer ketika beliau sudah menjaga di periode yang kedua omnibus misalkan kira-kira kenapa karena berpikir politik tadi kalau saya mengeluarkan kebijakan yang gak populer tapi perlu ketika masa election maka elektabilitasnya akan menurut nah itu perbedaan ketika kita berpikir politik dan berpikir kebijakan tapi kalau kita berpikir kebijakan kita akan berpikir soal what yang paling baik greater good yang akan diterima oleh public tadi bisa dipahamin gak bisa ya tentang thinking politik sama thinking policy oke kita lanjut lagi nah ini gambarnya tadi ya soal jadi perencanaan itu akan menggabungkan semua komponen tadi knowing what yang tadi itu lebih pada kemampuan kognitif soal teori soal konsep kemudian how itu kita menggabungkan skill-skill yang sifatnya praktikal craft ya software literasi ya mungkin finansial literasi juga moral choices knowing what end ya jadi kenapa sih kok teman-teman mungkin juga melihat kenapa kok ada bank itu ada dua ada bank konvensional ada bank cari itu karena what end tadi moral choice moral nya itu berbeda ya doing action ketika jadi ini memberikan masukan knowing how memberikan masukan what end masukan dan rekomendasi action juga masukan pada ujungnya kalian akan memanfaatkan wisdom tadi kebijaksanaan kalian untuk melakukan suatu perencanaan dan ini saya pernah bilang kalau gak salah di pertanggungan masa baru akademisi kebijakan publik atau lulusan kebijakan publik seperti kalian administrasi negara ini harus berani tidak populer berani dibenci orang karena kadang kita membuat kebijakan itu tidak akan bisa diterima semua orang tapi itu lebih bagus untuk publik contohnya naikin BBJS sampai 100% menurut kalian gimana as individual kalian akan merasa berat karena misalkan kalian terasa satu sekarang kalau gak salah sampai 160 tapi itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan kenapa duitnya gak ada terus nanti bayar rumah sakit siapa bayar dokter siapa itu necessary gak populer dan lagi lagi diambil di kebijakan periodical 2 karena seorang politisi pasti dia gak hanya berpikir kebijakan aja tapi juga berpikir politis kira-kira kalau saya melakukannya diterima gak dan sebagainya cukup dipahamin gak tentang konsep ini cukup ya oke ini ada satu quote jadi mengkonsepkan planning tadi sebagai practice of knowing itu adalah bagaimana kita membangun menyatukan seluruh aspirasi-aspirasi yang ada mau dari aspirasi kognitif aspirasi praktis aspirasi moral tadi dan juga aspirasi aksi tadi ya itulah kenapa sorry saya balik lagi ke sini kira-kira peran akademisi ada di mana dalam perencanaan karena akademisi ada di mana knowing what kenapa karena dia paling habitual keilmuan sedangkan knowing how kira-kira kalau kita membuat memasukkan perencanaan knowing how ini dari siapa ini profesional ya knowing itu banyak ulama politisi toko masyarakat ya yang kadang-kadang itu gak bisa dihitung dengan angka jadi mengetahui tadi itu praktis of knowing itu memberikan kita pengetahuan soal bagaimana kita tadi menyatukan seluruh know apa yang kita ketahui soal pengetahuan soal praktik itu kemudian kita sapukan dan kita membuat bijaksanaan sendiri nah kemudian ini lagi kita masuk ke bahasan kreativitas dan inovasi perencanaan itu pasti diharapkan harus dikit inovasi ada gak sih perencanaan itu yang gak inovatif sama gitu aja kayaknya kok aneh ya ini saya punya satu prinsip soal bagaimana kita bisa berpikir inovatif jadi saya punya anggapan bahwa di dunia ini itu gak ada pekerjaan yang tidak melayani coba tidak ada pekerjaan yang tidak melayani alhasil kita semua profesi apapun itu pasti punya user nah ketika kita berpikir inovatif kita harus berpikir tentang bagaimana user kita itu bisa dapat pelayanan kita dengan cara yang lebih efisien lebih baik lebih cepat lebih efektif coba kalau misalkan mungkin tanya deh kira-kira besok kalian mau berprofesi sebagai apa dan usernya siapa misalkan besok kalian berprofesi sebagai ini pegawai startup startup di bidang kesehatan ada gak melayani gak melayani ada usernya gak ada siapa usernya pasien nah berpikir inovasi tadi kita harus tahu user kita itu siapa dulu ya pengguna penerima layanan itu siapa kalau saya saya menganggap teman-teman itu adalah penerima layanan saya layanan kuliah layanan pendidikan konsultasi dan sebagainya kita berpikir gimana caranya orang bisa ngakses dengan lebih mudah maka muncullah aula muncullah remotex dan sebagainya jadi harus berpikir notasi tadi tentang sesuatu yang sifatnya itu sudah clear soal kepada siapa kita akan memberikan pelayanan itu tadi satu yang kedua kata mamford yang namanya inovasi namanya kreatif itu pasti sifatnya incremental kalau incremental gak di dalam teori kebijakan publik harusnya dikasih tahu incrementalism dia bersifat apa apa incremental kalau memang buka KPI dia bersifat incremental dia gak bisa langsung terjadi dengan sendirinya apa is it yes gradual incremental itu seperti gradual misalkan kok bisa gak Surabaya ini ya masa banyak CCTV di jalan-jalan orang-orang langsung tertip bisa gak gak bisa itu adalah sesuatu yang incremental sometimes incremental itu juga membutuhkan intervensi seperti punishment contohnya tadi dibikin etilang karena apa gak mungkin gak mungkin kita punya sumber daya yang cukup misalkan polisi lalu lintas untuk menertibkan semua ruang-ruang jalan yang ada gak mungkin maka kita harus itu suatu inovasi tadi yang gunanya untuk menunjukkan pada penerima manfaat nah penerima manfaat disini itu adalah masyarakat yang menggunakan jalan tadi ya dia melibatkan portfolio atau proyek-proyek yang lewat jadi maksudnya seperti apa maksudnya dia banyak menggunakan proyek-proyek yang lewat kita bikin banyak percobaan yang sifatnya itu kita ukur bagaimana perubahan yang terjadi dalam masyarakat jadi ada perubahan soal orang bagaimana dia bisa lebih tertip berlalu lintas kita lihat sekarang negara yang kira-kira pati polong kasus gimana sih menurut kalian tanada ya jepang mungkin ya apakah terjadi dengan sendirinya enggak dia berjifat incremental sometimes orang harus ngerasain dulu gimana rasanya mungkin kena penalti seperti tadi ya nih saya juga lagi pengen membuat sesuatu yang teman-teman mahasiswa lebih independent study lebih menjaga etik ketika membuat karya ilmiah muncullah turnitin muncullah punishment muncullah teman-teman yang kena penalti tadi jadi sometimes orang tua harus merasakan dulu belum dia berubah disitu ya oke jadi untuk mensimulus kreativitas dan inovasi perencanaan harus berdasarkan pada prinsip fundamental dan misi maksudnya apa udwin akhirnya itu buat apa jadi mungkin perencanaan nih let's say kita ngomong soal transportasi perencanaannya mungkin tujuan akhirnya itu adalah menurunkan jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya mungkin salah satu tujuannya adalah itu jadi harus jelas dulu nah beberapa subjek yang disanggung potofolio itu macam-macam ya ada potofolio yang simetnya bisa berlevel organisasi level grup atau level individu selanjut lagi sering gak dapat istilah ini ya berpikir orang blok satu berpikir di luar kota nah argumen mangkut disini pekerjaan kreatif itu bukan berarti pekerjaan yang dihasilkan dari pemikiran yang sepenuhnya bebas tapi anda bisa kreatif itu ketika anda sudah menurut praktik-praktik yang lama dan kemudian mencari trend mencari garis merah di tengahnya bahwa kalian bisa mengubah sesuatu di dalamnya ya jadi artbox itu gak bisa kalau kalian apa denger orang yang mikirnya orosbox itu kayak gimana sih apakah itu terjadi apakah memang dia itu dari awal emang orosbox memang mikirnya beda kalau dari manford dia seorang akademisi di bidang organisasi dia bilang bahwa mungkin orang berpikir orosbox itu adalah orang yang paling bisa membuat summary kesimpulan dari praktik-praktik sebelumnya yang itu terpikirkan oleh orang lain tapi tetap dia gak melakukan studi secara bebas dia gak bebas nilai karena dia sudah ada modal sebelumnya yaitu pengetahuan yang sudah dilakukan di masa lalu kemudian pekerjaan kreatif dihasilkan oleh profesi atau grup eksper ya jadi kalau kamu membuat pengen membuat tim yang kreatif maka kamu juga harus tahu bagaimana caranya mengumpulkan orang-orang tadi itulah kenapa salah satunya banyak sekarang program-program seperti kreatif hub apa itu namanya co-working space tujuhnya buat apa sih tujuhnya bukan buat kalian kan don di sana enggak tapi mencoba membuat space ketika orang-orang yang bekerja secara kreatif bisa berinteraksi kenalan bikin sesuatu karena untuk berpikir orang-orang itu bukan seperti machine yang bisa disetting tapi tapi dia sifatnya incremental tahu enggak misalnya ada pertanyaan enggak nah ini ini juga membuat masyarakat sifatnya incremental mungkin ya oke jadi kreatif itu pasti akan bisa terjadi kalau dia lebih bisa dapat multi-ide ada kerjasama ada kolaborasi gitu ya jadi kamu enggak enggak bisa bagi perencanaan itu gini loh kamu sebagai orang yang memimpin daerah enggak bisa memaksakan diri kamu menjadi orang yang kreatif tapi kamu bisa mempertikir bagaimana membuat kotakmu jadi lebih kreatif caranya gimana tadi uniting people bagaimana membuat ekspert dalam satu kotak berkumpul berinteraksi dan kemudian mereka saling ini ya membuat sesuatu itu tadi ya nanti kita lebih banyak discuss tentang ini ya oke saya mau ngasih nah ini dia ini argumen yang sangat bagus dari Mamport ya saya baikin dulu yang kedua nah perencanaan itu akan lebih ngaruh lebih serius dilakukan kalau kalian dalam masa-masa yang turbulen atau turbulen enggak serika turbulensi maksudnya apa ya bayangkan sekarang anda punya rekening gara-gara rekening anda ada duit setelah 200 juta saya yakin hidup kamu akan ketika perencana sesuatu akan lebih nyantai daripada orang yang sekarang rekeningnya tinggal 1 juta atau 50 ribu jadi semakin gak nyaman perencanaan itu secara psikologis itu akan lebih dilakukan dengan serius so bagaimana para konsultan kemudian meyakinkan pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk mengiyakan perencanaan yaitu memberikan kondisi turban kepada mereka caranya caranya seperti itu misalkan kondisi turban seperti apa pak ini loh misalkan kita bawa isu tentang persaingan tenaga kerja pendatang itu salah satunya kenapa kenapa sekarang kemarin baru keluar ya kitania raya dari dunia Eropa salah satu kempen yang dilakukan adalah lihat nih di UK itu sekarang banyak banget imigran yang ambil alih pekerjaan pekerjaan kita langsung menang mereka ya walaupun secara etik itu juga dipertanyakan jadi membuat perencanaan itu akan lebih berpengaruh kalau kamu dalam posisi yang punya keterbatasan ya dan kamu tergantung dari sesuatu yang harus kamu lakukan ini ya saya yakin mahasiswa yang saya kira mungkin tidak ada jaminan dari orang tua tidak ada usaha yang yang diwariskan pasti perencanaan kalian lebih lebih bagus seharusnya karena kepepet turbulent itu bukan beda-bedakan tapi secara psikologis itu berpengaruh ya nah apa yang ini ya karena keterbatasan dan kemampuan maka perencanaan mendorong orang untuk mempunyai cadangan nah semakin orang turbulent semakin dia cuma punya satu opsi maka semakin urgent bagi mereka untuk mengekskusi satu perencanaan yang harus jadi tadi ibarat kamu mau bikin usaha mau dalam udah dikit utang udah banyak ini usaha harus berhasil gitu ya and then apa yang tapi di kasus yang terbatas ya serangka waktu potensi kebanyuan tidak pastian ambiguitas kebijakan nah orang yang kreatif perencanaan yang bagus terutama industri kreatif adalah orang yang bisa merencanakan dan mengambil trend dari tidak pastian jadi yang dihadapi dalam perencanaan itu kan tidak pastian ambiguitas kebijakan oke nah ini ilustrasi model yang digambarkan oleh Mampor ya ini kalian bisa baca sendiri intinya yang pertama pasti pemindaian scanning template planningnya perencanaan pembangunan peramalan prototyping testing eksekusi perencanaan kenapa kok prototyping ya karena tadi karena kita punya sumber daya kita gak bisa risking satu program kemudian kita untuk kemudian apa ya untuk menjalankan seluruhnya contohnya sekarang Mbak Penas itu punya saya juga punya satu teman satu kolega yang bekerja di Mbak Penas dan dia masuk dalam prototyping ASN bekerja dari rumah coba bayangin ini kebijakan bekerja fleksibel ASN dari rumah dilakuin ke semua orang ya jadi kita butuh prototype ya gak bisa semua perencanaan itu harus ini ya ini bisa teman-teman baca sendiri oke nah ini hal-hal yang tertungguh pada perencanaan organisasi grup dan individu ya kalau organisasi ya hal-hal yang berpengaruh seperti pemantauan dan evaluasi seperti hal-hal yang kemudian akan diukur ketika mereka sudah memasuki akhir masa kerja contohnya kalau kita mau mengevaluasi sebuah rumah sakit pasti di akhir tahun orang-orang di sana juga akan berusaha untuk mengumpulkan bukti-bukti soal evaluasi itu apa saja kampus misalkan akreditasi ini kita mau akreditasi mudah-mudahan kita gak akreditasi karena kita sudah A dan mudah-mudahan kita gak perlu mengulang akreditasi karena krusial juga walaupun sifatnya paperwork ya karena banyak pekerjaan yang saya kira harus membutuhkan akreditasi supaya diterima nah bahwa evaluasi dan eksplorasinya dalam organisasi tadi itu berbeda-beda dan itu sifatnya institusional kalau yang grup pendefinisian misi perancangan tim formasi hubungan iklim pengembangan contohnya gimana nih saya kasih contoh yang paling simpel ini bagaimana guru-guru di sekolah mau definisikan mereka belajar itu aja mudah-beda-beda kepala sekolah turun ke guru mereka belajar itu harus gini-gini itu pasti definisinya beda maka supaya kalian bisa pekerja sama dengan baik paling gak definisi misi kalian itu harus sama ya perencanaan tim kecil ya dalam rumah sakit transportasi dan sebagainya formasi hubungan ya siapa-siapa saja punya fungsi dan sebagainya ya kemudian yang level yang individu itu adalah pemimpinan sometimes pemimpinan itu juga bias ya ada yang kalian suka ada yang gak suka dan itu akan berpengaruh kepada level individu stabilitas staff nah staff ini nanti kita lebih banyak bahas di pembangunan ya untuk mencari staff yang capable tentu recruitmentnya juga harus sesuai dengan apa yang kita mau cari ya pelibatan staff kadang kita punya anggota tim dan organisasi saya yakin teman-teman juga pernah berorganisasi tapi kita gak bisa atau gak tahu caranya gimana bisa melibatkan potensi anggota yang kita rekrut gitu ya oke nanti ini juga ada di jurnal komplitnya saya kira teman-teman bisa lihat lagi nah ini kompleksitas yang dibuat oleh Mampor jadi apa mengaruhi apa nah kalau yang pengen pasti mengaruhi staff engagement staff engagement pasti mengaruhi kabilitis ya kabilitis akan mengaruhi climate ya misi planning ya pasti akan mempengaruhi hubungan dan sebagainya ya time exploration karena sifatnya institusional levelnya high level maka akan mempengaruhi perubahan dalam institusi ya atau evaluasi kriteria kriteria evaluasi ini sudah organisasi saya kira teman-teman bisa lanjut lagi menurut diperdi jurnalnya nah ini adalah kata-kata yang bisa kalian nanti coba gali kata-kata inovasi ini di Project Intelligence itu ada apa aja sih ini ya ada innovation for social benefit kenapa soal social benefit itu kalian mencari karena sudah pernah diajarkan rational choice atau ini teori hubungan rasional dan berjalan publik kan ngambil TKP kan yaudahlah inovasi teknologi ya business model jadi banyak banget yang bisa kalian gali nanti ya jadi inovasi itu harus gitu apa aja supaya dia bisa hidup disana ya oke nah ini saya ambil juga artikel dari apolitical nah saya ngasih platform itu supaya teman-teman juga bisa pakai nah ini saya ngambil dari seorang ini ya saya kira dia bekerja di organisasi non-pemerintah namanya Corona Puzo masih muda kan jadi teman-teman juga bisa menulis walaupun kalian belum jadi jadi bekerja ya kalian punya inovasi misalkan kalian bergabung di komunitas difabel misalkan juga bisa menulis untuk apolitical nah Carolina ini dia bikin satu inovasi namanya innovation lab ya apa itu kalian baca artikelnya tapi dia ngasih beberapa lesson cara gimana sih supaya kita itu bisa membuat iklim yang inovatif yang pertama pentingnya berpegang pada ide dan prinsip dalam menghadapi status quo jadi dia membuat iklim bagaimana orang itu bisa saling berdiskusi tanpa harus takut dengan atasan bawahan ya kalau dari awal tidak ada yang mengusirkan jadinya tinggi dan anak yang mungkin baru dia punya ide ya mungkin tidak akan kesampaian karena tidak ada iklim untuk mengalami status quo disana terus komunikasi efektif dan proyek yang dapat menghasilkan dengan cepat quick win nah quick win atau proyek yang bisa dihasilkan dengan cepat ini juga termasuk think politics supaya dengan impact dan orang-orang ini ya memberikan masyarakat alat pemodis pemerintah buat proyek kolaboratif ya temukan dukungan bagian pengaman masyarakat inovasi ya nah ini penting juga kalau kamu punya punya inisiatif pikirkan bagaimana caranya supaya kalian bisa melembagakan inisiatif kalian ya mungkin mungkin teman-teman disini ada yang besok-besok gak pengen bekerja ikut orang dia bikin NGO sendiri bisa aja ya tapi tentu kalian belajar dengan alihnya dulu ya pilih-pilih diri anda dengan orang terbaik eksper ya kuatkan kultur penasaran dan inspiratif ya ah kultur kita tanpa penasaran ini masih jelek banget jadi kalian tetap mungkin apa ya sifatnya masih melihat kuliah itu semuanya yang diberikan dosen selalu benar dan sebagainya itu saya kira harus kita ubah jadi harus pikirlah skeptis bahwa setiap slide yang kayak saya kasihin kalian tuh gak sepenuhnya bener atau kalian punya pandangan yang lain ya jangan takut riman fearless untuk memujudkan perubahan ini dari apolitical saya kira story-nya sangat bagus kalian bisa baca di apolitical ya oke ada pertanyaan gak cukup panjang juga ya ada pertanyaan oke kalau gak ada ini kita masih punya waktu 15 menit saya kira mumpung banyak yang berkumpul disini silahkan saja sekarang mulai untuk membentuk panitia yang baru mungkin saya kembalikan ke ketua kelas jadi diskusi ini saya tutup mudah-mudahan rekamannya ini bagus ya dan nanti teman-teman bisa dengarkan lagi di sosok atau ada di youtube oke saya tutup dulu Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati terima kasih